Terima kasih. 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 sebagai penanda unik pada kartu dan kekompetensi. Pada data penyimpanan portable lainnya, ada yang namanya RFID, atau Radio Frequency Identity Gear, yang memiliki penghidonan berjelasan identitas melalui radiofrequency. Jika mengenakan barcode rumah sakit masing-mengenakan barcode reader, maka penghidonan RFID akan mengeliminasi penghidonan alat tersebut. Setiap barang, misalnya obat, ataupun berkas rekam medis yang disertai dengan RFID akan menikmati sinyal terus-menerus ke dalam database komputer, sehingga pengidentifikasian akan berjalan secara otomatis. Pada gambar di samping merupakan skema dari RFID. Sedangkan di atasnya merupakan artikel dari MetroIndonesianNews.com bahwa teknologi RFID mengenai efektus cegak penyebaran COVID-19 yang melalui di RS. Nah, melalui linan di RS ini manjutnya apa sih? Nah, pada kali ini RFID ini kan pengenal tergantung radio itu menggunakan label identifikasi dengan menggunakan usaha rana yang berikut label RFID ya. Nah, atau transfer data untuk menunjukkan data mengambil data jarak jauh. Nah, pada kali ini RFID yang saya gunakan itu berbahan dinen. Ini merupakan bahan kain yang digunakan untuk menghubus kasur, pantal, dan alat instrument steril lainnya yang biasa ada di perawatan rumah sakit. Agar bisa menelapkan urus. Tetapi, pada laundry sterilisasi limon harus menggunakan laundry khusus agar suruh-suruh yang menempel hilang atau tidak mengefeksi siapapun dan dimanapun. Makanya sejak pandemi COVID-19, melandangkan urus yang harus dibenahi oleh manajemen rumah sakit dan membuat dari protokol kesempatan, namun juga sterilisasi rumah-rumah sakit, serta mengejemen pengelolaan lalu baik hidup pakaian, alas tidur yang digunakan pasien. Sistem dalam alat darab RFID yang membuat diperlukan untuk mengelolaan lalu kebahan pakaian yang ini mampu menahan panas hingga suhu 172 baju sorsio dan tahan di cuci hingga 2000. manfaat atau teknologi FID itu dapat menemukan data dan kapasitas besar. Nah, manfaat ini dapat dirasakan oleh para dokter dengan cepat mengusir letak pasien yang para pelawat tidak kesulitan mengusir letak parah termetris yang diseluruhkan secara mendadak untuk pasien. Alang kontak rumah sakit, kasus memberi identitas untuk pasien dan pemenuhan pelaporan SOP sudah diperlukan secara manual lagi. Pemenuhan pelaporan SOP sebagai kewajiban kawasan. Jika kita perlu dilakukan secara manual karena pelaksananya bisa dilakukan secara otomatis dengan bukti yang cukup kuat untuk waktu kapan kita kembali obat dan diseluruhkan dilakukan oleh perawat. Perawat perlu menimputkan data aktivitasnya pada RFID, teks yang dipakai oleh presiden dan pelaporan tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan perintah dari dokter. Ditakutkan secara langsung karena dokter dengan bantuan telepon gunungan berkunis PDA atau persona digital assistant yang menggunakan situasi internet dan bluetooth mampu membaca dokumen di RFID, teks adanya perspektifasi teknologi yang kami membutuhkan, membutuhkan RFID pada obat-obatan atau dokter atau dokter dapat menutup apakah obatan yang diberikan pasien adalah akhli atau palsu sungguh kemasuhan obat-obatan dapat dimenalisa. Nah, parameter itu lebih gantung menginginkan agar medikan RFID dapat dipakai sehingga keselamatan pasien bisa meningkat. Penelidikan ini mengindipasi dan merasa penempatan yang dapat dipakai dengan mengadopsi operasi RFID. Itu bisa pengurangan dua waktu, peningkat memulai strategis, peningkatan kepuasan pasien, peningkatan korifasi peningkatan. Proses bisnis peningkatan keselamatan pasien juga lebih andik pencurian dan penujuan, sedangkan area aplikasi yang dianggap penting bagi responder atau pasien dan peralatan medis. Habis, sebagian besar tes pono memilih penulisan sebagai pelatih utama dibanding penulisan medis yang lain. Apaya ini dilakukan keselamatan pasien kemudian dapat dicapai. Di sisi lain, pasien merupakan objek pertama yang perlu di-training melalui awal pasien sakit sampai pasien sendok. Pada solusi ketiga, itu pengamanan data rekam medis menggunakan kriptografi. Nah, rekam medis kan merupakan kesehatan yang membuat kumpulan data penting yang berbanding aktivitas ya. Kan, jifat sensitif, makanya perkembangan teknologi ini sangat lengkang, takutnya ada kebocoran data. Mungkin kita antisipasi dalam dunia informatika itu menggunakan kriptografi. Kriptografi menyebutkan seni dan ilmu yang digunakan untuk perkembangan sebuah pesan dengan menggunakan cara melakukan penyajian pesan tersebut dalam bentuk yang tidak terpahami lagi maknanya. Dalam algoritma kebocoran ini, saya menggunakan algoritma kriptografi. Nah, kriptografi ini dikenal luas karena mudah dipahami atau beruntung kebocoran. Kriptografi ini menggunakan partner untuk melakukan inkrupsi kriptografi. Kriptografi menyebutkan mengatakan buruk-buruk kriptografi dengan baris paling atas mengatakan buruk-buruk dari kriptografi. Pada setiap baris-buruk kriptografi mengatakan buruk-buruk kriptografi yang diperlambat dengan kriptografi di mana sumber perkelsaian buruk, langit, sekalian teks diperlambat dengan nilai mineral kriptografi. Berikut beristikasi tentang sistema dari pengamanan data arkametis menggunakan geplografi. Pada keamanan itu, yang paling penting adalah aspek-aspek kriptografi integrity, ability, ability, ability. Nah, aplikasi itu kan aspek keamanan sistem untuk menjaga agar informasi menaik darah-darah kriptografi dan berhasil tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berkewenang. Sedangkan integrity itu aspek yang menekankan bahwa sebuah informasi juga boleh diubah dalam bahasa ujian dan berinformasi. Availability, aspek-aspek itu menjumpahkan aspek yang diperlambat yang dibutuhkan hingga pada aspek ini harus bisa menjamin menggunakan informasi yang saya selalu bisa menghasilkan sumber daya untuk menghasilkan. selanjutnya keamanian dari Kjasa kripsi dan kripsi dan kripsi tidak bagus bekam medis. Sebagai aspek kripsi tidak sama kripsi yang diangkripsi dimana dilihat nama dan lahir alamat itu merupakan hasil dari kripsi kripsi Tidakkan di Data rekam edisi Yang di deskripsi merupakan Salah satu contoh Pemilihan misalnya Dari nomor kartu Data yang di lihat Di deskripsi dahulu Dimana terkataan, tanggal lahir Meskipun dan alamat Kembali ke sekurang semula Data yang sudah Jelas dibaca Mungkin itu solusi yang Studi kasus nomor satu Dari referensi yang saya temukan Untuk selanjutnya Studi kasus nomor dua Tentang komunikasi data Antara operator dan bidra Studi kasus yang diberikan Yaitu bidra Sina Merupakan perusahaan yang bergerak Produk yang dihasilkan Yaitu protektor yang dihasilkan Harness untuk mobil Nah di protesional ini Terdapat devisi Salah satu ini Devisi produksi Di dalam devisi produksi Terdapat berbagai bagian Dari assembly line Assembly line Dan timen long Di assembly line Ada pelabar masing Meletaknya Berat-berat Sangat jauh Dari pantauan antara Atasan langsung Dari lantai berlian Jadi kalau Suatu kondisi abnormal Pada pasien Mengharuskan Eh pak Pada pasien Pada mesin Mengharuskan operatu mesin Agar menghentikan Proses produksi Pasir line Memanggil Lantai leader Untuk mengatasi Kondisi tersebut Dalam hal ini pasti Satu produksi Yang terbuang Karena operator Harus berjalan Menuju Empat line Leader berada Nah di batas Suna Mempunyai aturan Yaitu melarang Seluruh karyawan Menggunakan handphone Di saat Produksi Belangsung Rituali atasan Tentu Ketika proses Memanggil atasan Dan memperjalan Menuju Tentu Empat manajer Dan ada Sangat latihan Sertisnya Maka perlu Adanya sebuah solusi Solusi yang saya Ajukan itu Pengarapan layanan Komunikasi VOIP Di lingkungan PT Sina Nah Komunikasi kan Memangkan hal penting Yang ada Di Untuk 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 Informasi Nah VOIP ini Suatu teknologi Yang memutang Untuk melakukan Percakapan suara Menggunakan IP protokol Nah Menggunakan Jaringan Dikenal protokol Menggunakan Sinyal analog Menjadi Sinyal digital Memangkan Nah Akhir itu Implementasi Jaringan VOIP Akan dilakukan Dikadu Sina Untuk memutangkan Berkomunikasi Tentu Telepon kita Yang dimiliki Secara offline Memangkan Jaringan Telepon yang ada Nah Poip ini Maka miskin Tentu 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 Memangkan Terjajinya Suara Baik Jarak Jauh Maupun Jarak Tegak Dengan Memanfaatkan Tentu Namun Kualitas Suara Yang Dihaskan Tidak Sebatu Sambungan Telepon Biasa Bergantung Kualitas Jaringan Telekomunikasi Mas Daerah Atau Negara Lalu Bicaranya Tetapi Dalam Perusahaan VOIP ini Sangat Menohankan Pengeluaran Pengeluaran Ini Data Dan Dikirim Lewat Dari Internet Yang Bisa Lebih Mura Sebab Menggunakan Frekuensi Bandwidth Yang Dikatnya Lebih Besar Dibanding Kompresi Diseluler 3SM Suara Nomal Yang Dikodekan Itu 64 KB Bisa Ditekan Sampai 13,3 KB Tersebut Dan Mutil Suara Sudah Terbiasa Kita Dengar Lewat Ponsel Nah Kompresi Kayak Gini Dikenal Atau Dilakukan Di Sddi Telepon Digital Indonesia Satu Kanel Kapasitas 64 KB Dapat Dikenakan Atau Dibitu 4 Sddi 5 Suara Jadi Dengan Dekan G-Hoy Kompresi Dilakukan Sepemikian Kita Sehingga Tiap Kani Tidak Lagi 13,3 KB Tetapi Menjadi 8 KB Dan Nanya Atau Lebih Terjelah Nah Cara Pesat 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 Dari Pesat Secara Segeranya Sebuah Pesat Yang Memanfaatkan Teknologi Dengan Suara Manusia Menjadi Digital Untuk Soalnya Dipantas Bapak Di Beberapa Pesat Sebelum Bapak Profes Yang Analog Untuk Kebantuan Digital Dengan ADC Analog Digital Computer Kemudian Ditransmisikan Dan Menerima Menjadi Data Analog Dan Menerima Menggunakan Informasi Yang Ada Sampai Dibanding Taktat Taktat Yang Dibatuh Kemudian Ditransmisikan Melalui Jaringan Proses Sepaliknya Yang Kondisi Penderita Nah Satu Kali Ini Saya Menggunakan Baik Menggunakan Telefon Kiko APX Dan Menggunakan Komputer Untuk Menggunakan IP KADS Itu Mereka Telefon Lengkap Yang Menyindirkan Panggilan Dalaupun Melalui Jaringan Data ID Semua Percakapan Yang Dijadi Akan Dikirim Melalui Paket Data Melalui Jaringan ID Teknolog Diminum Itu Fitur Yang Canggih Juga Setel KADS Mampu Beroperasi Pada Jaringan Analog Digital Dan Berbasis Seperti Pertokot IP 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 KADS Lengkap Kapasitas Yang Flexible Sehingga Dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Pernama Kapasitas Yang Menuruti Pak Ini Adalah 8CO Lengkap 24 Expression Hingga 60 600 Bagi 26 Makan Dapat Depi Protokol Penunjang Itu Ada Transmission Protokol Protokol Terus Terus Ada Shift Session Ini Ini Diversion Protokol Ini Sangat Penting Yang Merupakan Suatu Protokol Yang Diversi Untuk Memanggur Modifikasi Sudah Mengakhir Suatu Session Yang Melibatkan Suatu Atau Penjaga Penjaga Terus Ada Adress Ada Quaget Adress Metode Layanan VoIP Ini Ada Beberapa Yaitu ID Iphone Ada Ada PC PC IP Iphone Ini Memangkan Bagaimana Sudah Menuruti Code Yang Langsung Diasam Pertangkat Pertama Guna Jaringan VoIP Seperti Nanti Ke ADX Terus Ada Ata Metode Umum Yang Dibunakan Untuk Layanan VoIP Tambah Mungkin Mungkin Menggunakan Konversional Ke PC Atau Internet Untuk Menuruti VoIP Terus Ada PC To PC Lalu Itu Menuruti Telephone Speaker Atau Aplikasi Internet VoIP Itu Tantangan Balik Gambar Pada Hal Ini Kita Pada Petesina Kita Bisa Menemukan Design Tabula Bicara Yang Menuruti Di Ini Saya Mengenakan Patologi Start Pada Hal Ini Perlu Adanya Cisco Rural 2018 Rural 2800 Sebagikan Lima Data Pertama Dari 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 Switch 2019 Untuk Membagi Data Dari Upgrade Lalu Ada Lagi Cisco IP 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 PON Untuk Menggunakan Komputer Laptop Untuk Keamanan Poip Sendiri Bisa Mengenakan Katologi VPN Ritual Carver Laptop VPN Ini Mengenakan Mengenanya Merasa Nyaman Akang Kehasil Datanya menggunakan skema solusi penginstalasi poik pertama itu instalasi peraspb.x untuk install server di Linux menggunakan Linux terus instalasi server untuk menggunakan poik di komputer dan penitung konfigurasi asterik konfigurasi asteriknya ini di vb.isdu yang ada di server Linux itu terlalu menggunakan Linux atau server itu terkonek di internet lalu ketik brokenhost IP peras pbx untuk mengeting atau membuat akun admin dan passwordnya setelah sukses akan muncul halaman untuk memilih administration untuk masuk ke dashboardnya lalu masuk ke dashboardnya lalu masuk ke dashboardnya lalu membuat klien melalui extension shift lalu passwordnya ada seperti nomor atau dashboardnya untuk install server untuk install server pada Windows itu download dulu ke webpresmenya lalu kalian juga install seperti biasa cukup ikuti langkah-langkahnya lalu isikan akumannya usernya dan server lalu portnya serta password yang sudah disetting di server passwordnya lalu setting konfigurasi 3 diterapkan di pbx nah lalu terakhir baru lakukan ujoba record panggilan dan kasus itu cukup semoga cukup bisa dimengerti berikut daftar yang sudah disini selanjutnya selanjutnya di studi kasus 3 tentang platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online pada studi kasus ini sebuah web paspor sehat.com melakukan platform platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 secara online di dunia yang dikirimkan secara masal oleh pemerintah rumah syarat utama pelaku perjalanan inovasi teknologi ini tersambung dengan trafon kesehatan berita seperti rumah sakit klinik sesmat dan laboratorium paspor sehat web ini solusi bagi anda yang melakukan perjalanan dan kembali keluar di rumah ketika pandemi di kalanya kesempan dokumen kasi digital harus sudah merisak COVID-19 jadikan vaksin COVID-19 yang menjadi tempat kejanganan anda kami juga membantu untuk memastikan anda berada di lingkungan kebias COVID-19 dengan cara memiliki wajah pescanning pengguna password kemudian solusi layanan terakhir yang menjadi semangat kami untuk mengambilkan layanan yang terbaik untuk anda pada kali ini solusi skema yang solusi integrasi skema itu selalu berbeda dengan bapak awal pengguna sebagai kita melakukan login atau validasi form di password dot com untuk prosesnya data tersebut akan dikirim melalui feed nah di rumah satu melakukan satu untuk melakukan swab melakukan tes atau postimasi setelah selesai maka data tersebut akan berbentuk parkot yang disirim untuk pemeriksaan di driver adon alikot AKP hanya melakukan pemeriksaan suhu tubuh juga melakukan dokumentasi terlambi secara normal karena data tersebut secara otomatis sudah dilakukan sebagai syarat perjalanan nah kelebihan dan kekurangannya aplikasi kelebihan ini menurutkan melakukan perjalanan saat terlalu terbuka di susah menurut tanpa perlu terlalu banyak kontak fisik setelah aplikasi ini terindikasi dengan kekurangannya pada peningkatan security data pada validasi dan penggunaan itu dari orang lain menurut saya kekurangan ini validasi bisa dilakukan dengan secara biometrik atau scan wajah untuk penerapan validasi ini seperti yang saya menurutkan terdapat validasi wajah dan penerapan scan sidik jari yang selesai untuk melakukan validasi dan sesuai validasi bahwa benar-benar orang yang melakukan perjalanan mengikut kekuatan kekupuan bukan orang lain yang asal dari si daerah nah penerapan anti-chip dikupuan pada data test system juga sangat penting karena data ini sangat selalu berhubungan data data ke e-help ke main course atau data ipod nya cukup cukup mungkin sekian terbahasa dari 703 ini dari referensinya terima kasih mungkin untuk jawaban uas analisa ini saya akhiri jika ada kekurangan atau kelebihan yang bisa diambil panggol jika ada kekurangan yang mau naaf jadi kali ini saya akhiri wassalamu'u wabarakatuh selamat menikmati